Sejak 8 tahun lalu, aktris cantik Nadia Safira memang telah memutuskan untuk berhenti dari dunia entertainment demi bisa fokus menekuni profesi barunya sebagai pengacara. Dan kini, usai bertahun-tahun berlalu, Nadia pun merasa sangat nyaman dan bahagia menekuni profesi pengacara yang diakui membuatnya lebih bisa mengembangkan kemampuan diri, hingga bisa merambah dunia bisnis klinik kecantikan. 8 tahun yang lalu, aku pindah ke London untuk melanjutkan sekolah lagi. Dari situ, selesai sekolah lagi, 2013, balik ke Jakarta, aku mulai lawyering kan, yaudah lanjut aja terus dijalanin. Sampai akhirnya, di tengah-tengah kesibukan lawyering, ngerasa kayak, oh ada upertin itu bagus untuk melakuin bisnis ini, bisnis itu gitu kan, sambil belajar. Maksudnya kalau legal kan kita tahu ya, ada, misalnya legal kan, in every business you need a legal person, which is itu yang aku ngerasa back office-nya ada gitu loh. Jadi kayak, frontnya emang dokter, cuma backnya kan ada bisnis development, ada lawyering, ada lawyernya, legalnya, gimana. Sukses mengembangkan kemampuan diri setelah berhenti dari dunia entertainment, secara terang-terangan Nadia pun kini mengaku, sama sekali tidak merindukan profesi aktris yang dulu pernah membesarkan namanya. Nggak ya, kayaknya dulu kan 7 tahun jadi artis, gila sibuk banget loh. Sekolah pagi sampai sore, habis itu syuting sampai pagi lagi, terus masuk sekolah lagi besok. Kayak gitu loh, terus sampai aku nggak tahu loh, kayak, aku lagu-lagu tuh paling favorit apa ya, ini band apa ya, nggak tahu loh. Aku tuh, I don't, I don't grew up like other teenager yang punya temen, sahabat, nongkrong, enggak gitu loh. Aku ya sekolah, nongkrong, sedikit mungkin kerja. Waktu aku berhenti, aku tuh ada kayak jenuhnya gitu loh, kan aku mulai 15, selesai umur 21, 22. Orang kan kalau ngelakuin udah 7 tahun kan, either you love it and you will do it the rest of your life, atau beneran banting sentirnya gitu loh. Nah, I was lucky enough, aku lanjut sekolah. Jadi, sampai sana kan kayak, oh, new experience, kenal sesuatu yang baru. Kayaknya udah kecebur, terus ternyata nemu selah di mana aku bisa enjoy-nya gitu loh. Dan dijadiin skill, masalah aku tiba-tiba lagi enak banget harus baca tumpukannya kayak bisa satu lemari ya, cuman ya, jadi nikmatin aja.